Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 10 subkade kali ini tentang perkembangan kehidupan di muka bumi. Bagaimanakah cara kita mengetahui perkembangan kehidupan di muka bumi? Maka jawabannya adalah skala waktu geologi yang memberi gambaran dari awal tertentunya bumi sampai dengan sekarang. Karena itu pengertian skala waktu geologi adalah skala untuk menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah bumi dari masa terbentuknya sampai dengan sekarang. Skala waktu geologi ini ditetapkan oleh EUGS, International Union of Geological Science, tahun 2004. Dan terbagi menjadi empat, yaitu satu adalah kurun atau eon, dua adalah masa atau era, adalah bagian dari kurun, tiga zaman atau periode, bagian dari masa, empat kala atau epos, bagian dari zaman. Kita lanjutkan tentang bagian atau skala atau kala geologi. Ini adalah kala geologi yang tadi terbagi menjadi empat, kurun, masa, zaman, dan kala. Berbicara tentang kurun sepanjang terjadinya bumi sampai sekarang dibagi menjadi empat, hadian, arkean, protero-soikum, dan vanero-soikum. Dan karena kita berbicara tentang kehidupan di bumi, nanti yang terpenting adalah pada zaman. Dan karena itu hadian, arkean, atau arkeo-soikum, atau dan protero-soikum, itu masuk dalam zaman pra-kambrium atau pre-kambrium, yang artinya adalah awal terjadinya kehidupan. Kemudian vanero-soikum, ini terbagi menjadi paleo-soikum, meso-soikum, dan keno-soikum. Pala-soikum terbagi menjadi enam zaman, meso-soikum terbagi menjadi tiga zaman, trias yura kapur yang dipenuhi oleh hewan raksasa, keno-soikum adalah tersier dan zaman tersier dan zaman kuarter. Sebelum kita membahas tentang masing-masing zaman, kita akan bicara secara singkat tentang masing-masing kurun. Kita awali dari kurun hadian. Kurun hadian berlangsung kurang lebih 4,5 sampai 3,5 miliar tahun yang lalu. Kurun ini terjadi proses pembentukan bumi, diawali dari pemisahan bumi dari matahari sampai bumi menjadi relatif bulat, karena itu kondisi di bumi masih sangat panas, membara. Yang kedua adalah kurun arkean atau arkeo-soikum berlangsung kurang lebih 3,5 hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Yang terpenting pada zaman ini adalah bahwa terjadi pembentukan kulit, kerak, dan lempeng bumi, karena itu kondisi di bumi tentu masih belum stabil dan sangat panas, membara. Yang ketiga adalah kurun proterosikum berlangsung kurang lebih 2,5 miliar tahun yang lalu atau 2.500 sampai 600 juta tahun yang lalu. Makna proterosikum adalah awal terjadinya kehidupan. Secara fisik bumi diawali dengan mulai terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Ini yang mengilhami, yang mencetuskan, atau kemudian yang membuat kehidupan itu akhirnya terjadi. Kehidupan diawali dari yang bersel tunggal, yang sederhana, sampai yang bersel banyak. Ini adalah gambaran kehidupan pada masa proterosikum, yang bersel tunggal, masih sederhana. Dan fosil yang ditemukan adalah fosil stromatolit, yaitu fosil mikroba kecil bersel 1, yang disebut cyanobacteria. Kurun yang keempat adalah vanerozoikum. Kurun vanerozoikum berlangsung kurang lebih 600 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Dan kurun ini akan ditetelkan dan dibagi menjadi tiga masa. Palezoikum, mesozoikum, dan kenozoikum. Palezoikum terbagi menjadi, masa palezoikum terbagi menjadi 6 zaman. Cambrium, ordovissium, silur, defon, karbon, dan perm. Masa mesozoikum terbagi menjadi tiga zaman. Trias, yura, dan kapur. Ini adalah masa hidupnya hewan-hewan raksasa. Dan masa kenozoikum terbagi menjadi dua zaman, yaitu tersier dan kuarter. Kita mulai dari zaman cambrium. Berlangsung kurang lebih 600 hingga 500 juta tahun yang lalu. Dicirikan dengan hewan invertebrata mulai muncul, juga terjadi evolusi skeleton atau hewan bertulang. Ini adalah beberapa fosil yang ditemukan dan yang spektakuler dan masih ada adalah ditemukannya fosil Artovoda atau Trilobita. Ini adalah fosilnya, fosil Trilobita. Kemudian zaman Ordovissium adalah masa paleozoikum yang kedua. Ordovissium berlangsung 500 hingga 400 juta tahun yang lalu. Yang terpenting pada zaman ini adalah invertebrata makin berkembang, koral juga muncul, dan alga berkembang menjadi karang laut. Ini adalah kehidupannya dan pada akhir dari masa Ordovissium terjadi kepunahan yang pertama. Yaitu pada kurang lebih 443 juta tahun yang lalu, tiba-tiba suhu di bumi turun secara drastis, CO2 menghilang dan kehidupan 90 persen musnah. Dan ini disebut sebagai kepunahan yang pertama. Tiga adalah zaman silur. Zaman silur berlangsung 440 hingga 400 juta tahun yang lalu. Terjadi peristiwa besar di mana mulai terjadi peralian kehidupan dari awalnya di air, kemudian menuju ke daratan. Juga muncul vertebrata atau hewan bertulang belakang. Di Indonesia ditemukan beberapa fosil di Papua, di pegunungan Jawa Jaya, dan juga ditemukan fosil batu gamping. Selanjutnya yang keempat adalah zaman Devon, 400 sampai 360 juta tahun yang lalu. Yang terpenting terjadinya perkembangan secara besar-besaran jenis ikan, dan juga di darat mulai tumbuh hutan yang pertama, karena tumbuhan darat mengalami perkembangan yang sangat besar. Di laut muncul berbagai jenis ikan, bioprimitif, ikan bersirip, cupang, ikan bertulang, serta molusca. Ini adalah gambaran di mana flora mendominasi dan muncul pertama hutan di daratan. Namun pada akhir Devon, 360 juta tahun yang lalu, terjadi hujan meteor dan 75 persen kehidupan mustah dan disebut sebagai kepunahan yang kedua. Kemudian yang kelima, zaman yang kelima di masa Pali Suikum adalah karbon, berlangsung 360 sampai 300 juta tahun yang lalu, terjadi perkembangan serangga, lebah, dan lipan. Reptil dan amphibia mulai berkembang, dan zaman ini lebih dikenal dengan zamannya serangga. Serangga-serangga dengan ukuran besar, raksasa menguasai bumi. Kemudian yang keenam, di akhir dari masa Pali Suikum, adalah zaman Perm, berlangsung 300 sampai 250 juta tahun yang lalu. Reptil dan serangga masih terus berkembang di zaman ini, dan kemudian reptil-reptil yang berukuran mulai sedang tumbuh, keadaan iklim tidak menentu, dan pada akhir zaman Perm terjadi kepunahan lagi, di mana terjadi letusan gunung di berbagai tempat seluruh dunia, sehingga gas CO2 memenuhi atmosfer, oksigen lenyap, dan 90 persen kehidupan di bumi ini musnah, termasuk miska, trilobita, ikan, koral, dan lain-lain. Ini disebut sebagai masa kepunahan yang ketiga. Setelah terjadi kepunahan, terjadi masa, beralih ke masa Meso Suikum. Masa Meso Suikum ada tiga zaman, Trias, ini Trias, Jura, dan Kapur nantinya. Kita mulai dari Trias. Berlangsung kurang lebih 250 sampai 200 juta tahun yang lalu, ditandai dengan tumbuhan berbiji tertutup mulai muncul, yaitu Angiospermae, dan juga muncul karang vertebrata terbang pertama, yaitu Pterosaurus, Kura-Kura, Penyu, bahkan sudah mulai muncul reptil karnivor, yaitu Sinodon. Walaupun di akhir zaman ini adalah zaman transisi yang gersang dan sunyi, tapi di pertengahan hingga akhir di zaman Trias ini, mulai muncul hewan-hewan besar. Ini adalah fosil-fosil dari hewan besar, dan ini adalah gambaran kehidupan dari hewan besar. Ini adalah Sinodon, karnivor terbesar, reptil karnivor terbesar yang ada pada masa itu. Karena saat itu bumi kita terdiri satu benua dan mulai bergerak ke utara, maka pada akhir zaman ini, karena peristiwa pergerakan benua itu, terjadi letusan gunung sentral Atlantik, bahkan juga ada hujan meteor, membuat CO2 menuhi atmosfer, dan memusnahkan 80 persen kehidupan. Ini disebut sebagai kepunahan yang keempat. Yang kedua, zaman yang kedua di masa Meso Suikum adalah Yura. Berlangsung 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Ini adalah zamannya makhluk-makhluk raksasa atau zaman dinosaurus, karena kondisi iklim di zaman ini sangat lembab. Makhluk-makhluk besar menguasai planet bumi, mulai dari Argentinosaurus yang memiliki panjang hingga 40 meter dan berat sampai 77 ton, atau kurang lebih 17 kali ekor gajah, sampai dengan reptil karnivor terbesar yang pernah hidup di bumi kita itu, yaitu Tyrannosaurus atau sering kita sebut sebagai Tirek. Namun di akhir dari zaman ini, yaitu mengalami pecahnya benua pangnya menjadi lauresia dan gunwana, menyebabkan beberapa spesies yaitu sauropoda dan ichthyosaurus menjadi musnah. Zaman dinosaurus ini terus berlanjut sampai dengan zaman kapur, di mana kehidupan raksasa masih mendominasi. Namun di akhir zaman kapur terjadi peristiwa luar biasa, yaitu jatuhnya meteor raksasa di Teluk Meksiko, dan berada di Semenanjung Yukatan, di antara Yukatan, Semenanjung Yukatan sama Teluk Meksiko, yang menghasilkan kawah raksasa Sik Suluk. Dan inilah kepunahan yang kelima. Ini adalah semenanjung, ini negara Meksiko, ini petanya Sasyum, ini adalah Semenanjung Yukatan, ini adalah meteor yang diprediksi itu jatuh. Dan jatuhnya meteor ini betul-betul melenyapkan dan memusnahkan hewan-hewan raksasa yang saat itu menguasai bumi. Bekas jatuhnya meteor sampai sekarang, meteor sampai sekarang masih bisa disaksikan. Dan jatuhnya meteor itu mengakhiri zaman atau masa Mesozoikum, sekarang kita menuju ke masa Kenosuikum. Masa Kenosuikum terbagi menjadi dua, yaitu Tersiar dan Kuarter. Kita mulai dari Tersiar, berlangsung kurang lebih 65 hingga 2 juta tahun yang lalu. Masa Tersiar, maaf, zaman Tersiar itu terbagi menjadi dua Sub-Zaman, yaitu Paleogen, nanti yang kedua adalah Neogen. Kita sekarang ke Sub-Zaman Paleogen, berlangsung 65 hingga 23 juta tahun yang lalu, Sub-Zaman Paleogen dibagi menjadi tiga kala, yaitu Paleocene, Eocene, dan Oligocene. Kala Paleocene berlangsung kurang lebih 65 hingga 55 juta tahun yang lalu, ini lebih dikenal sebagai masa kekosongan kehidupan akibat jatuhnya meteor eksasa di Semenanjung Yukatan, Meksiko. Yang kedua adalah kala Eocene berlangsung 55 hingga 35 juta tahun yang lalu, ini disebut sebagai masa munculnya mamalia modern yang pertama. Dan walaupun sempat terjadi jatuhnya meteor kembali di dataran rendah Siberia, yang disebut dengan kepungnaan Grande Kukura, namun sisa organisme ini kurang lebih sampai 5 persen masih dijumpai sampai sekarang. Ini adalah gambarannya mamalia yang pertama muncul, dan kemudian era mamalia mencapai puncaknya adalah pada kala Oligocene, berlangsung kurang lebih 34 sampai 23 juta tahun yang lalu, dan sampai sekarang sekitar 10 sampai 15 persen organisme pada masa itu masih bisa dijumpai dan hidup sampai sekarang ini. Dari sub-zaman Paleokin, kita yang kedua sekarang sub-zaman Neokin, dibagi menjadi dua kala, yaitu kalamiosin dan kalapliosin. Kalamiosin berlangsung 23 sampai 5,3 juta tahun yang lalu. Yang terpenting pada kala ini mulai munculnya simpansi, kera, dan gorila. Iklim sangat hangat, dan organisme yang hidup pada kala ini sampai sekarang masih dijumpai kurang lebih 20 sampai 40 persen. Berbagai jenis kera, gorila, simpansi juga sudah mulai muncul. Kemudian kala yang terakhir pada zaman Tersiar adalah Pliosin kurang lebih 5,3 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Pada kala ini muncul Homo Hobilis sebagai nenek moyang dari Homo Erectus dan Homo Sapien. Dan sampai sekarang, organisme pada masa itu masih bisa dijumpai kurang lebih 50 sampai 90 persen. Kala itu disebut sebagai kala sejuk, dan putup utara masih berupa daratan salju, membuat wilayah Indonesia bagian barat atau Dangkalan Sahul, Sumatera, Jawa, Kalimantan masih bersatu atau menjadi satu daratan dengan Asia, dan Indonesia Timur, Papua, dan Maluku masih bersatu dengan daratan Australia. Ini adalah beberapa flora fauna yang hidup pada kala Pliosin, kala terakhir pada zaman Tersiar. Sekarang ke zaman kuarter atau zaman sekarang, berlangsung kurang lebih 2 juta tahun yang lalu sampai sekarang, terbagi menjadi dua kala yaitu Pleistocene dan Holocene. Kita awali dari Pleistocene adalah kurang lebih 2 sampai 2 juta tahun yang lalu, sampai 0,01 juta tahun yang lalu, atau 11 ribu tahun yang lalu. Inilah awal pertama munculnya homo sapien sebagai manusia modern, oh maaf ya, munculnya manusia purba homo erectus, atau pitekantropus erectus, ya belum homo sapien ya, pitekantropus atau pitekantropus itu sebagai homo erectus manusia purba yang ditemukan di berbagai tempat di bumi, ditandai dengan mencairnya es di kutub utara membuat keperluan Indonesia secara fisik terbentuk, yaitu Indonesia Barat terpisah dari Asia dan Indonesia Timur terpisah dari Australia. Ini kehidupan pada manusia purba, yaitu pitekantropus. Kemudian yang terakhir adalah kala Holocene, kurang lebih 0,01 juta tahun yang lalu, atau 11 ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Dan inilah munculnya manusia modern atau homo sapien yang menjadi nenek moyang kita sekarang ini, dan akhirnya manusia atau homo sapien inilah yang menguasai dunia sampai sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf.